oke selesai deh biarapun panas sepanas apapun di jepang ini masih siap tempur nih udah dibersihin minasan po gengki deska jawabnya gengki dong selamat datang di channel youtube saya dicuba di luar kondisinya udah mulai panas ya udah ada matahari yang nongol nih udah panas udah ada terik udah mulai transisi dari mesin semi ke mesin panas nih hari lagi cerah berapa hari kemarin itu mendung hujan mendung hujan dan hari ini mulai cerah di 25 derajat suhunya sebelumnya di kisaran 12-18 sekarang ngedrop ke 25 derajat nah berhubung saya hari ini lagi senggang ya Hai lagi nggak ada kerjaan banyak dan biasa juga saya kerja dan hari ini saya lagi libur nih sempet sempetin colong-colong waktu Ibaratnya nih biasanya di hari-hari kerja itu kerja nah nih di hari kerja saya lagi libur bingung nih mau ngapain nih badan enggak enak gitu rasanya biasa aja gerak jadi enggak gerak jadi bingung nah saya kepikiran buat nyuci AC ya nyuci AC nih gua nih emang cuci AC ini Hai kondisinya udah apa berbau ya karena ini AC ini selain sebagai pendingin juga bisa berfungsi ini sebagai penghangat guys jadi berfungsi banget kalau pas musim dingin ini jadi penghangat nah itu kita begitu saya mau nyalangin mau pindah dari penghangat ke pendingin itu ngeluarin bau-bau nggak sedap tuh waduh itu tanda-tanda harus dicuci dibersihin kita cuci ya hari ini lagi libur ada kegiatan baik kegiatan kali ini yang bermanfaat kita cuci AC aja yuk ikutin saya gimana tutorial cara cuci AC sendiri nih saya pakai alat-alat yang sederhana yang seadanya dan ini murah meriah mungkin kalau yang kalian bisa lakukan-lakukan gitu kan gimana sih proses cucinya ikutin terus video video saya ya oke ada kesempatan mau bongkar AC saya bongkar nih tuh mau lihat gimana kondisinya ya karena kalau di Jepang itu ini service AC ya biaya sendiri bukan dari apartemennya itu sendiri ya tapi apa biaya sendiri jadi nggak diganggung sama pihak apartemen ini gitu kondisinya ya ini guys lihat guys tuh nih kelihatan kotor kan tuh kalau di kamera ya tuh lah kita lihat dalamnya tuh Hai wuh super sekali super sekali tuh lihat tuh jamur itu tuh di jamur tuh Hai tuh terkadang juga apa eh pribadi orang itu juga malas lah bersihin gitu kan nah tapi kalau Hai ini ini kondisi saya sudah bersihin setiap tiga bulan sekali ya tapi ini baru kesempatan kali ini saya bongkar nih ternyata isinya seperti ini dan lihat nih nah ini talang airnya nih Hai tuh kotor guys tuh Hai kelihatan jelas ya Nah tuh jelas ya tuh tuh Hai Oke lah begitu saya mau bersihin dulu ya nanti gimana hasil setelah dibersihin ya kita lanjut nanti lagi guys Hai ini guys saya pakai alat penyemprot ini nih yang standar aja yang murah alat padarnya karena ini buat rumah kan nah saya lagi nabung mau beli yang mesinnya tuh biar bisa terima orderan juga tuh service cuci AC nah ini sebelumnya juga filter sudah saya bongkar dulu nih saya keluar dulu casingnya saya cuci dulu nah baru cuci mesin itu nya ya Oke lah kita lanjut lagi aja ya Hai nah ini teman-teman ya sebelum saya treatment ini AC sebaiknya yang kelistrikkan ditutup dulu pakai plastik ya biar lebih aman ya biar nggak koslet tuh BCC plastikin gini nih Oke nih saya udah siap-siap tembak kelihatan dulu ya Oke saya mau bersihin dulu ya kita lihat hasil dari air cucian ya ini dia nih guys hasil air siraman pertama ya siraman pertama maksudnya yang pertama kali saya semprot itu AC nya airnya segini nih Hai nah kalau berhubung tadi ngeliat ngeliat kotornya begitu gitu ya jadi tidak cukup sekali semprot nih sekarang saya mau sisa mau semprot obatnya dulu ya hai 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 ini dia nih guys deh eh cleanernya ya biasanya orang Jepang cukup disemprot kayak gini nih sesuai digambar terus udah didiemin tapi kan tapi kan tidak cukup sampai disitu doang ya kalau menurut saya gitu ya selain udah semprot begitu tetap harus di bilas air terlalu gitu Hai nah ini saya belinya baru tuh masih di segel ya oke yuk kita coba yuk hai oke nih guys nih kipas yang di tengah sini nih yang item ini udah saya lepas lihat dalamnya tuh wow Hai tuh ya kotor nah ini efek dari apa Hai kalau pas musim dingin kan pakai pemanas begitu ganti lagi ke musim dingin ganti pindah ke pendingin dia akan bau karena sama musim dingin itu jendela kita tutup tidak ada sirkulasi udara dari luar itulah yang menyebabkan AC jadi bau ya ini kotor nih siap-siap obat saya bersihin nih karena biarpun kita di dalam ruangan tetap harus ada sirkulasi udara dari luar biar si AC itu kerjanya nggak terlalu berat guys itu yang membuat si AC jadi bau ya oke lah ini beforenya nanti kita lihat sudah saya cuci ya oke guys nih saya lagi mau nyemprotin obatnya dulu nih ini bisa dibeli di toko-toko obat harganya waktu itu saya dapat 600 isi 3 guys lagi promo gitu tinggal kita semprotin aja kayak gini nih ini memang agak berbau ya hati-hati ya kalau nggak terbiasa harus buka jendela biar ada ininya ini buat apa ngilangin bakteri ya biar lebih stereo oke saya mau bersih-bersih dulu ya nih setelah disemprot tadi kita kasih waktu 5 menit ya buat biar obatnya bekerja ya oke nih guys tinggal 5 detik lagi ya saatnya saya bilas dulu AC nya oke oke ini dia guys tadi yang setelah apa siraman pertama terus saya kasih itu kan obat obat treatment nya saya semprot nah ini udah yang untuk semprotan kedua setelah dikasih obat itu treatment nya nah ini juga ini sebenarnya sih bersih ya nggak begitu kotor banget karena ini banyak juga yang kesimpan disini tadi yang awal tuh sisa-sisa debu-debu ini nih tapi lumayan aja dibersih nih oke guys deh kalian lihat ya udah bersih kan beda main tadi ya maaf ya kalau kurang jelas gambarnya nih lumayan lah oprek-oprek sendiri bersih oke ini dia nih guys yang sudah saya tadi kayak udah disemprot pakai treatment itu terus saya bersihin terus saya semprot hasilnya begini keincilong lagi kan oke sekarang tinggal saya rakit dulu ya oke oke nih guys sudah terpasang lagi ya ini tinggal pasang si covernya aja nih nah sekarang saya mau coba buang air pertama nih yang masih nempel disini nih biasanya kalau habis dicuci itu saya suka melakukan ini biar ngebuang airnya dulu kita colokin keluar di angin nih oke 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 saya turun dulu karena hembusan airnya nih ya 1,2,3 oke oke tuh tuh wah aiurat berantakan berceceran kemana-mana itu ya, kelihatan ke airnya tuh tadi sudah saya lap bersih ya sudah saya keringin sisa-sisa saya pakai full speed dulu sejuk sekali makin keluar nanti kalau sudah agak satu menit saya lap dulu air yang disini baru saya pasang covernya oke guys saya tinggal pasang filter ini aja ke nah itu ke tempat ini setidaknya kalau untuk kalian yang gak bisa bersihin AC seperti saya yang kayak tadi tuh tutorialnya setidaknya kalian harus cuci filter inilah sebulan sekali coba dicek ya kalian aja kotor biasanya suka kotor nepelnya pedepu-depu disini nih nah itu salah satu biar awet lah kadang suka kalau saking kotor itu AC mengeluarkan bau ya bau tak sedap gitu nah paling ini lagi manju lagi dilihat dari sini nih kalau sampai kotor di kipas-kipas itu tuh yang tadi saya tunjukin nah itu wajib dibersihkan ya oke saya pasang ini dulu ya ini suara dari hembusan si AC semeriwing dinginnya oke selesai deh biarpun panas sepanas apapun di jepang ini AC siap tempur udah dibersihin oke guys terima kasih yang sudah menonton di video tutorial gak jelas saya ya karena lagi gabut di libur di rumah gak ngapa-ngapain biasa kerja gak enak gitu bawaannya jadi harus botak-katik apa gitu yang botak-katik jadi saya coba botak-katik bersihin AC segala kasih tutorial buat kalian ya yang teman-teman tinggal di jepang atau di luar negeri lainnya yang kalau bersihin AC itu mahalnya minta ampun dah oke terima kasih yang sudah menonton sampai ketemu di video-video saya berikutnya salam youtuber genki dong selamat menikmati